Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Rona Fadillah NPM 21691-0737 Dari kelas 2F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau Nah di video ini Saya akan menjelaskan mengenai Kuartir dalam Gerakan Pramuka Nah sebelumnya teman-teman semua Harus tahu pengertian dari kuartir Apa sih itu kuartir? Kuartir adalah Suatu baran pengelola Gerakan Pramuka Yang memiliki tugas pokok Pembinaan dalam kuartir Satuan dan juga gugus depan Dalam pengembangan Gerakan Pramuka Untuk mencapai tujuannya Kuartir dalam istilah Kepramukaan Merujuk kepada Satuan Organisasi Gerakan Pramuka Yang dipimpin secara kolektif Oleh para andalan Yaitu Istilah yang digunakan Dalam penyebutan Pengurus Kuartir Nah Kuartir juga dibagi Menjadi beberapa wilayah Loh Sesuai dengan Tingkatan wilayah Yang pertama Yang pertama Di tingkat nasional Ada kuartir nasional Yang kedua Di tingkat provinsi Ada kuartir daerah Yang ketiga Di tingkat kabupaten Ada kuartir cabang Dan yang keempat Di tingkat kecamatan Ada kuartir ranting Dalam menentukan Masa jabatannya Kuartir juga melakukan Musyawarah Sesuai dengan tingkatannya Yang pertama Di kuartir nasional Menyelenggarakan Musyawarah nasional Sekali dalam 5 tahun Yang kedua Di kuartir daerah Menyelenggarakan Musyawarah daerah Juga sekali dalam 5 tahun Yang ketiga Ada kuartir cabang Menyelenggarakan Musyawarah cabang Juga sekali dalam 5 tahun Dan yang terakhir Kuartir ranting Menyelenggarakan Musyawarah ranting Sekali dalam 3 tahun Dalam sebuah organisasi Pasti memiliki Yang namanya kepengurusan Sama halnya dengan Kuartir Kuartir juga ada Kepengurusannya loh Kuartir dijalankan Oleh pengurus kuartir Yang disebut dengan andalan Andalan dalam menjalankan tugasnya Dibantu oleh Staff kuartir Staff kuartir adalah Karyawan Pergerakan pramuka Yang diberi Imbalan Selain pengurus kuartir Beserta jajarannya Kuartir juga memiliki Majelis pembimbing loh Nah Majelis pembimbing ini Bertugas untuk memberikan Arahan Bimbingan Serta bantuan Berupa moral Dan juga materi Anggota dari Majelis pembimbing itu sendiri Terdiri dari Tokoh pramuka Tokoh masyarakat Dan juga orang tua Dari peserta didit Kuartir juga memiliki Badan kelengkapan pramuka Yang pertama Ada Dewan Kehormatan Yang kedua Ada Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Yang ketiga Ada Dewan Kerja Pramuka Penegak Dan Pramuka Pandegak Yang keempat Ada Pimpinan Satuan Karya Pramuka Atau yang disingkat dengan Saka Yang kelima Ada Pembantu Andalan Andalan yang membidangi Atau mengurusi tugas dan fungsi tertentu Yang keenam Ada Badan Usaha Kuartir Dan yang terakhir Yang ketujuh Yaitu Satuan Pramuka Nah itu tadi penjelasan saya Mengenai Kuartir Dalam Gerakan Pramuka Nah semoga video yang saya jelaskan ini Dapat memberi ilmu Serta wawasan kepada teman-teman semuanya Dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton